Kesat lantas Polres Malang, AKP Agung Fitransia Agung memberikan penjelasan mengenai isu warangan penggunaan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor yang menjadi ramai perbincangan di media sosial. Agung menegaskan penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai sepeda motor tidak akan kena tilang. Urgensi pemberian himbawan tersebut menurut Agung untuk meningkatkan kesedaran keamanan berkendara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Erwin. Selamat petang, baik Tribuners dapat kami laporkan. Menurut dari keterangan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agung Fitransia memastikan bahwa masyarakat yang mengenakan sandal ketika berkendara motor di jalan raya tidak akan ditilang oleh kepolisian. Dan Agung menjelaskan sendiri bahwa wacana tersebut adalah merupakan himbawan kepada masyarakat agar lebih patuh ataupun dan lebih memakai atribut-atribut yang untuk mencegah adanya kecelakaan di jalan raya tersebut. Nah memang menurut Agung sendiri urgensi dari himbawan pelarangan penggunaan sandal di jalan raya ini adalah murni untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Dan Agung sendiri menyarankan agar kepada masyarakat ketika mengendarai motor saat berada di jalan raya, lebih baik menggunakan atribut-atribut yang menutupi seluruh kaki. Dan dia sendiri tidak menyarankan penggunaan sandal karena menurutnya sandal tersebut terbuka dan bisa saja membahayakan pengendara tersebut. Namun meski kendati demikian sampai saat ini Satu Lantas Polis Malang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar diminta agar tidak menggunakan sandal ketika berbagian menggunakan motor. Baik dari arah ataupun menuju arah yang dekat ataupun perjalanan jarak jauh begitu. Dan selama operasi Patu Semeru tersebut, melalui operasi Patu Semeru yang dilakukan saat ini hingga beberapa hari ke depan, himbawan-himbawan mengenai pelarangan penggunaan sandal ketika berkendara motor ini terus digaungkan oleh Satu Lantas Polis Malang begitu. Dan sejauh ini, sejak 4 hari pelaksanaan operasi Patu Semeru di wilayah Kabupaten Malang, setiap hari Polis Malang menghitung adanya 300 tegurang kepada masyarakat agar menggunakan atribut, bukan sandal ketika berkendara di jalan raya, alias menggunakan atribut-atribut lain seperti sepatu ataupun barang lain yang menutupi kaki secara penuh. Begitu, May. Baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda. Dan Tribunar Swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kaset lantas Polres Malang berikut tayangan untuk Anda. Berikut adalah Kita juga pastinya terbanyak lakukan persikal timbawan kepada timbawan kepada pengundara yang menggunakan tinggal sikit agar tidak dilakukan pada saat berdengaraan. Jadi itu tidak salah satu proteksi diri apabila menggunakan sikit dan pastinya apabila kita temui, pasti kita tegur dan bisa timbawan. Sebelumnya, kita juga pasti melakukan timbawan-timbawan di media sosial kita dan juga di sosial media, tapi juga kita lakukan timbawan agar pengundara R2 tidak menggunakan tanda timbawan. Tanda berapa yang menggunakan posisional timbawan ini? Ya, kita terus melaksanakan timbawan secara terus-menerus, khususnya juga ini pada saat momen Okspatu, kita melaksanakan juga di media-media, di radio, dan juga di beberapa media sosial kita. Kita masukkan terus sampai dengan, ya mungkin sampai dengan berakhirnya Okspatu, namun bisa jadi di luar Okspatu pun kita terus melakukan. Ya, itu pasti mengembang ya, apabila memang sudah menimbulkan potensi laka, dan kita patau, itu betul-betul menimbulkan potensi laka, yang sangat tinggi, pastinya kita lakukan timbawan. Atau untuk saat ini, pasti kita lakukan teguran, timbawan-timbawan dulu, sebelum kita lakukan timbawan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!